Bab 216 Pendarahan dari 7 Lubang Pavilion Pedang Lingkiau memiliki 4 aula besar, aula tetua, aula pil, aula sumbangan, dan aula bela diri. Selain aula sesepuh yang mewakili otoritas, para murid dapat datang dan pergi dengan bebas di 3 aula lainnya. Lin Yun berdiri di depan aula bela diri sambil bermain-main dengan token Pedang Langit di tangannya. Saat ini ada 3 bintang dalam tokennya, yang mewakili kelas 3. Li Uyu berdiri di sampingnya dan sangat iri. Dia sebelumnya telah bertanya kepada Balai Kontribusi bahwa untuk meningkatkan token Pedang Langit dari 0 ke kelas 3 membutuhkan 8.000 giyok spiritual kelas 1. Itu adalah jumlah yang sangat besar untuk murid luar. Bahkan Ku Yun merasa sakit hati ketika dia melihat token itu karena 8.000 giyok spiritual kelas 1 berasal dari dia. Bahkan untuk seseorang seperti Ku Yun, 8.000 adalah jumlah giyok spiritual yang cukup besar. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Yun membutuhkan sumber daya untuk meningkatkan peringkat token Pedang Langitnya atau dia tidak akan bisa memasuki Martial Hall. Jika dia tidak bisa memasuki Martial Hall, dia tidak akan bisa mendapatkan teknik bela diri yang kuat. Jika dia tidak memiliki teknik bela diri yang kuat, tidak mungkin dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ye Liu Yun satu bulan dari sekarang. Belum lagi jika Lin Yun mati, maka identitas Ku Yun sebagai alkemis bintang 2 cepat atau lambat akan terungkap. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain mendukung Lin Yun sepenuhnya. Aula bela diri memiliki sembilan tingkat, dan setiap lapisan memiliki banyak teknik bela diri dan kultivasi untuk dipilih. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat tekniknya. Tunggu aku di sini. Lin Yun berjalan menuju Aula bela diri dengan token Pedang Langit di tangan. Melihat Lin Yun berjalan menuju Aula bela diri, Li Wu Yu melihat sekeliling sebelum dia tersenyum, Guru, apa pendapat Anda tentang bakat saya? Mengapa Anda tidak meminjamkan saya beberapa batu giyok spiritual juga? Aku akan membalasnya 10 kali lipat di masa depan saat aku menjadi pendekar pedang terkuat di Kekaisaran Kin. Ku Yun menepis kata-kata Li Wu Yu dan menyilangkan tangannya sambil menjawab, tidak. Benar-benar kikir. Kata Li Wu Yu. Lin Yun langsung menuju ke tingkat ketiga saat dia memasuki Aula bela diri. Teknik bela dirinya sudah kurang setelah dia berhasil masuk ke dalam alam bela diri yang mendalam. Teknik bela diri di alam bela diri mendalam berbeda dengan alam siantian dalam hal tingkatannya. Teknik-teknik bela diri dari alam bela diri mendalam dinilai menjadi langit, bumi, roh, dan mendalam. Setiap tingkatan kemudian dibagi lagi menjadi kategori yang lebih rendah, menengah, lanjutan, dan transcendent. Pada tingkat ketiga dari Aula bela diri, teknik bela diri terbaik yang bisa Anda dapatkan adalah teknik bela diri mendalam tingkat lanjut. Teknik bela diri mendalam transcendent tersedia di tingkat keempat dan teknik bela diri roh di tingkat kelima. Setiap tingkatan memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dikabarkan bahwa Anda bahkan dapat menemukan teknik bela diri bumi di tingkat ke sembilan. Namun, hanya murid-murid di peringkat langit yang bisa memasuki tingkat ke sembilan. Jadi hanya mereka yang tahu jika ada teknik bela diri bumi di tingkat sembilan. Tapi Lin Yun tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya ingin mengunjungi tingkat ketiga. Di Aula bela diri, rak-rak buku di sekitarnya dipenuhi dengan plakat giyok, yang memancarkan cahaya redup. Lin Yun agak terkejut saat dia masuk. Semua plakat giyok di sini adalah teknik bela diri dan kultivasi yang mendalam. Kembali ke Azuresun County, orang akan membunuh untuk sebuah teknik di alam siantian. Tingkat pertama saja dipenuhi dengan teknik alam siantian, tetapi tidak ada yang mau repot-repot melihatnya. Ini adalah dasar dari salah satu dari empat sekte besar yang melampaui kekaisaran kin besar. Tapi Lin Yun tidak menggunakan salah satu teknik kultivasi. Lagi pula, sutra pedang ziyuan sudah cukup baginya untuk mencapai alam istana ungu. Telapak awan yang kembali, pedang pembelah gunung, langkah mekar, seni seratus langkah, tujuh pedang mendalam, seni pedang menikam. Lin Yun terpesona oleh teknik-teknik bela diri di sini. Semuanya sangat menggoda baginya. Dia sekarang tahu mengapa begitu banyak orang ingin masuk ke dalam empat sekte besar. Teknik bela diri saja sudah cukup untuk membenarkan mereka. Bagaimanapun, akumulasi aula bela diri dikontribusikan oleh para pendahulu pavilion pedang Lin Kiao dan mereka menghabiskan ribuan tahun untuk mengumpulkan sumber daya ini. Siapa yang tahu apa yang harus dibayar oleh orang-orang di luar sekte untuk mendapatkan teknik bela diri yang mendalam. Ini adalah alasan mengapa murid-murid sekte ini begitu kuat. Teknik yang mereka latih dipilih dengan baik dan disesuaikan untuk mereka. Sedangkan untuk orang luar, mereka akan puas jika mereka memiliki teknik bela diri yang mendalam, terlepas dari kecocokannya. Banyak kultifator pengembara masih menggunakan teknik alam siantian bahkan setelah mencapai alam bela diri yang mendalam karena mereka tidak mampu membeli teknik kultifasi yang mendalam. Jadi tidak masuk akal jika murid sekte tidak kuat. Token pedang Ye Liu Yun ada di kelas 4. Wajah Lin Yun tenggelam ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ini berarti Ye Liu Yun memiliki akses gratis ke teknik bela diri dan kultifasi mendalam Transcendent. Lin Yun tidak khawatir tentang teknik kultifasi. Bagaimanapun, jika dia memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung sutra pedang Ziyuan ke tahap ketujuh, itu hanya akan lebih kuat dari teknik kultifasi Ye Liu Yun. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan Lin Yun adalah teknik bela diri Ye Liu Yun. Keterampilan pedang suara guntur yang dia lati adalah teknik alam siantian. Itu adalah salah satu yang terbaik dan bahkan lebih kuat dari beberapa teknik bela diri yang mendalam. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik Transcendent. Di Aken, apa teknik pedang terkuat di sini? Lin Yun langsung menemui di Aken paruh baya di lantai tiga dan meminta nasihat. Jika kita berbicara tentang kematian saja, itu secara alami adalah pedang guntur falet, pedang sembilan matahari, dan pedang puncak tunggal, jawab di Aken itu. Bagaimana mereka dibandingkan dengan teknik-teknik bela diri yang Transcendent? Tanya Lin Yun. Mereka akan jauh lebih buruk? Tentu saja. Bagaimana mereka bisa dibandingkan jika mereka berbeda tingkatan? Teknik bela diri yang sebanding tidak dapat ditemukan di tingkat ketiga. Di Aken paruh baya itu menatap Lin Yun dan tertawa. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia menertawakan dirinya sendiri, itu benar. Seorang yang maju adalah yang maju, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan yang Transcendent? Bolehkah saya merepotkan Anda untuk menunjukkan tiga teknik untuk saya pilih? Ada satu yang sebanding dengan teknik bela diri mendalam Transcendent, tapi aku tidak tahu apakah kau cukup berani untuk memilihnya. Di Aken itu mengeluarkan pelakat diok lain sebagai gantinya. Pedang Tuan. Lin Yun mengerutkan kening saat melihatnya. Pedang Tuan, teknik ini hanya memiliki satu pedang, kata Di Aken itu. Satu gerakan. Lin Yun merasa aneh bahwa teknik bela diri mendalam tingkat lanjut hanya memiliki satu jurus. Bukan satu jurus, tapi satu pedang. Mendominasi segalanya dengan satu pedang, kata Di Aken paruh baya itu. Ketika Di Aken menjelaskan ini, sebuah pemandangan muncul di benak Lin Yun. Itu adalah pemandangan menyapu sungai dan gunung dengan satu pedang, mendominasi dan lugas. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke dunia nyata dan ketika dia melakukannya, keheranan memenuhi wajahnya. Bibir Di Aken paruh baya itu terangkat dan dia mengambil kembali pelakat giyok itu. Dia mencibir ketika dia melihat Lin Yun melangkah mundur dari keterkejutannya, teknik pedang ini sangat mendominasi. Awalnya berada di tingkat ke-9 dan semua orang di sekte ingin mempelajarinya. Tapi selama ribuan tahun terakhir, tidak ada yang berhasil mempelajarinya. Jadi itu telah terus dipindahkan dan sekarang berada di tingkat ke-3. Teknik ini sangat kuat dan tidak banyak orang yang bisa mengendalikannya. Sudah jelas bahwa Anda tidak cocok untuk itu. Hati Lin Yun enggan, tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan di Aken paruh baya itu benar. Pasti ada alasan mengapa begitu sedikit yang berhasil mempraktekkan teknik pedang ini selama ribuan tahun terakhir. Ketika dia melihat adegan tadi di benaknya, rasanya begitu menyesatkan hingga membuatnya takut. Tapi ketika dia melihat sekeliling pada teknik pedang di tingkat ke-3, tidak ada satu pun yang menarik perhatiannya. Sampah macam apa ini? Melemparkan pedang guntur falet, Lin Yun datang ke hadapan di Aken paruh baya itu dan berkata, Aku ingin pedang tuan. Banyak orang meninggal saat mencoba berlatih pedang ini. Saya sarankan agar Anda memilih yang lain, saran pria paruh baya itu. Tidak, aku sudah bertekad untuk mengambilnya, kata Lin Yun. Pada akhirnya, di Aken itu menyerahkan pedang tuan itu karena dia tidak bisa membuat Lin Yun berubah pikiran. Lin Yun menuju ke tetua yang menjaga Aula Bela Diri. Teknik yang tercatat dalam pelakat diok itu tidak lengkap, jadi sia-sia saja mencoba mencurinya. Jika kau menginginkan versi lengkapnya, kau harus menyerahkan pelakat diok itu pada tetua bersama dengan token pedang langitmu. Pedang tuan. Tetua itu melihat teknik kultivasi yang terekam di pelakat diok dan bertanya, siapa yang memberikannya padamu? Saya menemukannya sendiri. Ada apa? Tidak bisakah aku mengambilnya? Tanya Lin Yun. Tetua itu bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya dan menjawab dengan dingin, pilih yang lain. Tidak mungkin aku bisa memberimu salinan lengkap untuk pedang tuan ini. Aku bertekad untuk memilikinya, jawab Lin Yun dengan tekad bulat. Mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, tetua itu menjawab, kembalilah ke tempat asalmu. Tapi ketika tetua itu melihat Lin Yun tidak pergi, dia mendengus, kamu tidak bisa mengerti aku. Enyahlah. Aku tidak akan pergi kecuali aku memiliki pedang tuan. Lin Yun menatap tetua itu tanpa bergeming. Kalau begitu kau bisa tetap berdiri di sini. Tetua itu mencibir dan tidak lagi peduli dengan Lin Yun. Akibatnya, semua orang yang berjalan melewatinya melihat pemandangan aneh Lin Yun berdiri di depan tetua itu. Bukankah itu Lin Yun? Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia menatap kosong pada tetua itu? Dia sedang dihukum. Saya pribadi mendengar sesepuh menyuruhnya pergi tadi. Tapi bukankah tetua itu terkenal karena temperamennya yang baik? Dia benar-benar memarahi seseorang. Lin Yun tidak mencoba membuat pengecualian untuk dirinya sendiri untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi, kan? Itu sangat mungkin. Bagaimanapun juga, Ye Liu Yun menggunakan teknik pedang Transcendent dan Lin Yun akan mati jika dia tidak berhasil masuk ke tingkat keempat. Jadi bagaimana jika dia bisa masuk? Apa yang bisa dia pelajari dalam sebulan? Orang-orang yang lewat berbicara di antara mereka sendiri, memandang Lin Yun dengan simpati. Tantangan antara dia dan Ye Liu Yun menyebar ke seluruh sekte luar dalam semalam. Ternyata Lin Yun menghancurkan niat pedang dari 12 elit di lukisan pedang miriat dan Gunung Liontin bahkan berperang dengan persatuan tuan-tuan untuk melindunginya. Tapi sayang sekali Lin Yun benar-benar menerima tantangan Ye Liu Yun. Jadi, apakah kamu akan pergi? Penatua itu bertanya dengan tidak sabar ketika lebih banyak orang mulai berkumpul di sekitarnya. Secara bersamaan, tekanan kultifasinya di alam istana ungu menghantam Lin Yun. Lin Yun mengalami kesulitan untuk menahan tekanan, meskipun dia telah berlatih jurus pertempuran Thunder Flame. Tulang-tulangnya retak di bawah tekanan dan wajahnya memerah. Perbedaan besar dalam kultifasi mereka adalah jurang yang tidak dapat diatasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Lin Yun. Hanya butuh beberapa saat sampai darah mulai mengucur dari ketujuh lubangnya. Namun, Lin Yun masih menahannya. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan mati sebelum pergi. Dia telah berjanji pada kakak senior Xin Yan bahwa dia akan membunuh Ye Liu Yun dan pedang tuan adalah satu-satunya harapannya. Seorang pria harus menepati janjinya bahkan jika dia harus menyeberangi gunung pedang atau lautan api. N. Bab 217 Angin dan Salju yang lebih dingin dari hati Lin Yun akhirnya berlutut di depan orang tua itu dan suara tulang-tulangnya yang retak karena tekanan yang sangat besar bisa terdengar. Adegan ini membuat semua orang menaruh simpati pada Lin Yun. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara membela Lin Yun, tetua, mengapa Anda tidak membuat pengecualian untuknya? Dia akan pergi ke tahap hidup mati dalam sebulan dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia tidak memasuki tingkat keempat. Tetua, dia akan mati jika kau tidak berhenti. Meskipun ada bujukan dari sekitarnya, tetua itu tetap teguh tanpa ada niat untuk berkompromi. Tapi ketika dia melihat tekat di mata Lin Yun meskipun berlumuran darah, dia akhirnya tidak terus menekannya. Siapa namamu? Tetua itu bertanya. Tetua, namanya Lin Yun. Dia dulunya adalah seorang budak pedang dari tempat kecil. Kau tidak bisa membuat pengecualian baginya untuk mengunjungi tingkat keempat. Seseorang berjalan keluar dari aula bela diri bahkan sebelum Lin Yun bisa berbicara. Itu adalah Leng Mo. Lin Yun langsung tahu siapa orang itu saat mendengar suara itu. Itu adalah antek Wang Yan, yang dibuang olehnya saat kompetisi. Apakah saya perlu Anda mengajari saya cara melakukan tugas saya? Tetua itu menatap Leng Mo dengan kemarahan berkedip-kedip di matanya. Detik berikutnya, kultivasinya di alam istana ungu menghantam Leng Mo. Leng Mo terkejut dan jatuh ke tanah di bawah tekanan besar bahkan sebelum dia bisa meminta maaf. Wajah Leng Mo langsung menjadi pucat dan dia tidak bisa lagi berdiri dari rasa sakitnya. Ketika semua orang di sekitarnya melihat adegan ini, mereka menghirup udara dingin. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa luar biasanya tekanan yang dialami Lin Yun. Tidak mungkin aku bisa mengizinkanmu berada di tingkat keempat menurut aturan sekte. Ambil pelakat giyok ini dan pergilah. Tetua itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah pelakat giyok ke arah Lin Yun. Menerima pelakat giyok dan melihat bahwa itu adalah salinan lengkap dari pedang tuan, Lin Yun segera menangkupkan kedua tangannya, Terima kasih, tetua. Mengapa saya harus menghentikan Anda jika Anda mendekati kematian? Tetua itu tidak repot-repot menatap Lin Yun. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Lin Yun berbalik dan pergi. Tapi saat dia mengangkat kakinya, tetua itu tiba-tiba memanggilnya, Bersihkan darah di wajahmu sebelum pergi. Serbet muncul di atas meja, yang diambil Lin Yun dan berterima kasih pada tetua itu. Lin Yun, bahkan jika kamu berhasil memasuki level keempat, Kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan Ye Li Uyun. Sekarang setelah kamu gagal memasuki tingkat keempat, kamu pasti akan mati. Seorang budak pedang sepertimu tidak tahu betapa kuatnya seseorang yang berada di peringkat 36 di peringkat Fana. Leng Mo berkata dengan kebencian sambil berbaring di tanah. Menyeka darah dari wajahnya, Lin Yun menginjak dada Leng Mo saat dia lewat, Menyebabkan yang terakhir meratap dengan keras. Kamu terlalu banyak bicara, dengus Lin Yun. Dia kemudian pergi, meninggalkan Leng Mo yang berteriak kesakitan di tanah. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, mereka semua merasa bahwa Leng Mo pantas mendapatkannya. Tapi perasaan mereka menjadi rumit ketika mereka melihat siluet Lin Yun. Lin Yun membunuh Wang Ning dalam kontes sembilan bintang dan menonjol di antara kelompoknya. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang bintang yang sedang naik daun dengan potensi besar. Jika memungkinkan, tidak ada yang ingin dia mati. Dia baru saja berada di sekte selama sebulan dan dia sudah menerima tantangan dari Ye Li Uyu. Di luar aula bela diri, alis Li Uyu dan Ku Yun mengendur saat melihat Lin Yun keluar. Kakak, apa yang membuatmu begitu lama? Teknik bela diri apa yang kau pilih? Biar kulihat. Teriak Li Uyu. Aku juga penasaran. Ku Yun dan Li Uyu sama-sama merasa penasaran karena Lin Yun sudah lama memilih di aula bela diri. Lin Yun tahu bahwa pedang tuan itu tidak akan sederhana. Bagaimanapun juga, tetua itu hanya menyerahkannya dengan enggan. Jadi, untuk saat ini, Lin Yun tidak ingin memberi tahu keduanya tentang pedang tuan. Dia menjawab, itu hanya teknik pedang biasa. Ayo, ayo kita pergi ke ibu kota. Mata Li Uyu dan Ku Yun langsung berbinar ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke ibu kota. Li Uyu memiliki terlalu banyak hal yang terpendam, jadi dia ingin berjalan-jalan di ibu kota. Di sisi lain, Ku Yun dipenuhi dengan harapan karena dia tahu bahwa Lin Yun akhirnya akan memulai bisnisnya. Kembali ke Gunung Liontin, di kediaman Xin Yan, seorang murid bertubuh kekar dan berwajah kasar dengan penuh hormat memberikan laporan, kakak senior, adik laki-laki Lin baru saja meninggalkan aula perkawinan dan akan meninggalkan sekte. Namanya Mo Cheng, dan seperti namanya, dia memiliki tubuh yang kekar. Dia adalah salah satu murid yang lebih kuat di Gunung Liontin dan dia telah mengikuti Xin Yan selama bertahun-tahun. Dengan siapa dia pergi? Tanyanya. Adik Wu Yu dan seorang alkemis dari Aulapil, guru Ku Yun. Mo Cheng melaporkan. Oke. Ku Yun baru saja dipromosikan menjadi alkemis bintang 2 dan dengan adanya dia, tidak ada yang akan berani macam-macam dengan adik laki-laki Lin. Xin Yan menganggupkan kepalanya. Pada saat yang sama, kembali ke markas persatuan tuan-tuan, Wang Yan juga menerima berita bahwa Lin Yun akan meninggalkan sekte. Ada kilatan kegembiraan di matanya saat mendengar itu, tapi dia langsung kecewa saat mendengar bahwa Tuan Ku Yun juga akan pergi. Aulapil memiliki posisi unik di pavilion pedang Lingqiao dan bahkan Wang Yan tidak berani menyinggung seorang alkemis dari Aulapil. Tetapi ketika dia mendengar dari lengmo apa yang terjadi di Aula Beladiri, dia tersenyum, budak pedang ini penuh dengan angan-angan. Dia benar-benar ingin mengunjungi tingkat keempat. Sudah terlambat baginya untuk meminta bantuan. Ini baru permulaan, aku akan membuatnya berlutut di hadapanku seperti anjing suatu hari nanti. Di pusat kota ibu kota, kelompok Lin Yun melakukan perjalanan larut malam dengan menunggang kuda. Waktu sangat berharga, jadi mereka tidak ingin menyianyiakan satu detik pun. Namun mereka kelelahan ketika sampai di tempat tujuan, belum lagi malam itu dingin sekali karena salju turun dengan lebatnya. Salju ini benar-benar ganas. Aku hanya ingin mandi air hangat sekarang. Li Wu Yu menggigil. Dibandingkan dengan salju tipis sebulan yang lalu, salju malam ini jauh lebih buruk. Kuyun tersenyum, jangan khawatir. Aku adalah tetua tamu di Pavilion Lin Lang. Sekarang aku adalah alkemis bintang dua, perlakukanku akan lebih tinggi. Kamu bisa mengajukan permintaan apapun pada Pavilion Lin Lang dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Pavilion Lin Lang adalah salah satu kamar dagang terbesar di pusat kota. Seperti namanya, Pavilion Lin Lang dipenuhi dengan gemerlap. Pil adalah komoditas penting di setiap toko dan para alkemis dapat menikmati status tinggi di toko-toko ini. Balai pil tidak melarang para alkemis mereka untuk terlibat dengan kamar dagang. Pertama, memurnikan pil itu mahal dan sulit untuk dipertahankan hanya dengan mengandalkan balai pil. Anda harus memiliki sumber pendapatan lain. Pada saat yang sama, hal itu juga memungkinkan para alkemis untuk mengumpulkan kekayaan mereka. Kedua, aula pil memiliki hubungan kerjasama dengan banyak kamar dagang. Lagi pula, jika semua murid menukar poin kontribusi mereka dengan pil, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte. Jadi mereka harus bergantung pada kamar dagang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Kuyun langsung memikirkan ide ini ketika Lin Yun meminta sumber daya. Mereka berdua akan bekerja sama. Lin Yun akan bertanggung jawab untuk menuliskan rune spiritual, sementara Kuyun akan fokus pada pemurnian pil. Kemudian, mereka akan melelangnya melalui kamar dagang untuk mendapatkan batu giyok spiritual. Dengan kemampuan Lin Yun untuk menuliskan rune spiritual, mereka pasti bisa menghasilkan banyak uang untuk diri mereka sendiri. Li Uyu tersenyum, kalau begitu kita harus bergantung pada Tuan Kuyun nanti. Sudah tiga hari sejak saya mengedipkan mata, dan pantat saya mulai terasa sakit saat menunggang kuda. Saya mendengar bahwa Pavilion Lin Lang adalah kamar dagang teratas di ibu kota. Dan kekayaan mereka bisa sebanding dengan sebuah negara. Tidak benar-benar sebanding dengan sebuah negara, tapi mereka tidak lebih buruk sebagai kamar dagang teratas, kata Kuyun acuh tak acuh. Dia jelas agak sombong karena kamar dagang biasa tidak bisa menarik perhatiannya. Setengah jam kemudian, sebuah bangunan megah muncul di hadapan mereka, dengan tulisan, Pavilion Lin Lang, di papan nama dengan goresan yang kuat. Ketika mereka tiba, Kuyun mengeluarkan token pedang langit dengan percaya diri. Beritahu kepala Aula Mo untuk datang. Beritahu dia bahwa seorang teman lama telah datang berkunjung. Alkemis dari Aula Pil menyendiri dan sombong. Penjaga itu tidak berani mengabaikan dan dengan cepat berjalan masuk dengan token pedang langit. Dalam waktu singkat, seorang pria parubaya keluar sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya dengan sopan, jadi ini Tuan Kuyun. Selamat datang. Selamat datang. Guru Kuyun menganggupkan kepalanya dan ingin masuk. Tapi saat dia melangkah, dua orang penjaga dari tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam menghentikan mereka bertiga. Wajah Kuyun berubah, sementara Lin Yun dan Li Wu Yu tampak bingung. Kuyun bertanya, Kepala Aula Mo, apa maksud dari ini? Kuyun sangat marah. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melanjutkan, seorang alkemis bintang dua yang bermartabat seperti ku tidak bisa masuk ke pavilion linlangmu. Kepala Aula Mo tersenyum di wajahnya dan menjelaskan, Tuan Kuyun, saya benar-benar minta maaf, tetapi pavilion linlang telah mengumpulkan banyak pil selama periode ini. Jadi kami tidak membutuhkan seorang alkemis untuk menetap untuk saat ini. Tentu saja, kami tidak akan melupakan penghasilan Anda sebagai tetua tamu. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kecewa karena dia tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Namun, dia tidak ingin membuat masalah menjadi rumit dan berbicara, Guru, mari kita pergi ke tempat lain dan beristirahat. Sudah tiga hari sejak kita beristirahat. Bagus. Apa yang dikatakan teman kecil ini masuk akal? Kepala Aula Mo tersenyum rendah hati. Kuyun memiliki bola api yang terpendam di dadanya. Kepala Aula Mo jelas memiliki niat jahat meskipun dia tersenyum lebar. Mengapa mereka tidak bisa masuk dan beristirahat bahkan jika mereka tidak membutuhkan pil? Ini jelas merupakan tindakan untuk mempermalukan mereka. Tapi Kuyun tidak tahu bagaimana harus marah pada kepala Aula Mo yang bersikap sangat sopan. Ayo pergi. Kuyun berbalik dan pergi. Tapi tak lama kemudian, mereka melihat dua orang datang ke arah mereka sambil menunggangi kuda naga salju. Lin Yun terkejut saat melihat wanita itu karena itu adalah Liu Yue. Lin Yun tidak mengenali orang tua itu, tapi Kuyun secara alami mengenalinya dan berseru kaget, Tuan Fuguang. Fuguang adalah seorang alkemis bintang dua yang berpengalaman dan dia bisa menuliskan rune spiritual bintang dua bertahun-tahun yang lalu. Di sisi lain, Kuyun baru saja dipromosikan menjadi alkemis bintang dua, belum lagi dia masih belum bisa menuliskan mantra spiritual bintang dua. Jadi tidak mungkin reputasinya bisa dibandingkan dengan Fuguang. Fuguang tidak turun dari kuda naga salju dan menegurnya, Kuyun, kamu baru saja dipromosikan, jadi mengapa kamu ada di sekitar sini ketika kamu bahkan tidak bisa menuliskan mantra spiritual bintang dua dengan sempurna. Kuyun menggigit bibirnya. Wajahnya berubah menjadi jelek dan menundukkan kepalanya, ya, kamu benar. Pergilah. Jangan menghalangi jalanku, kata Fuguang. Wan, tolong lakukan perjalanan dengan aman. Mereka bertiga memberi jalan dan Lin Yun bisa melihat ejekan itu melintas di mata Liu Yue. Ketiganya lelah dan mereka tidak ingin berbicara. Kaka, lihat. Liu Yue tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah pavilion Lin Lang tidak jauh dari sana. Kepala Olamo, yang baru saja mengusir mereka, membungkuh saat menerima Fuguang dan Liu Yue. Mereka bahkan bisa samar-samar mendengar percakapan mereka. Cepat, segera keluarkan papan nama Tuan Fuguang. Beritahu seluruh kota bawah guru Fuguang akan berada di pavilion Lin Lang selama sebulan ke depan. Ini adalah alkemis bintang dua yang asli. Tangan Kuyun gemetar dan dia menjatuhkan tali kekang kuda. Wajahnya memucat saat mereka berdiri di jalan yang tertutup salju. N. Bab 218 Mengapa kau tidak mati? Sebulan yang lalu, Liu Yue tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yun saat dia mengatakan ibu kota akan lebih dingin dari padang rumput utara. Tapi sekarang, Liu Yue akhirnya mengerti. Bukan karena saljunya yang dingin, tapi hati orang-orangnya. Mereka bertiga berdiri di tengah badai salju, kedinginan dan terbakar amarah. Beberapa saat yang lalu, Kepala Aulamo mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan alkemis untuk menetap karena terlalu banyak pil. Tapi sekarang, Liu Yue dan Fuguang diundang dengan hormat. Itu adalah tamparan bagi wajah Kuyun. Lebih buruk lagi, Kepala Aulamo bahkan mengeluarkan papan nama Fuguang untuk memberitahu seluruh kota tentang kehadirannya. Tidak akan terlalu buruk jika mereka tidak menyaksikannya, tapi Fuguang diundang masuk tepat setelah mereka diminta pergi. Kuyun merasakan kebencian yang terpendam di dadanya dan hampir pingsan atas apa yang telah terjadi. Wajahnya yang keriput menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku akan menghadapinya. Kuyun akhirnya tidak tahan lagi dan berlari kembali. Tuan, Lin Yun dan Li Wu Yu berseru, tapi Kuyun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ketika mereka melihat ini, Lin Yun dan Li Wu Yu mengeksekusi teknik gerakan mereka untuk mengejarnya. Cepat, tangkap dia. Di depan pavilion Lin Lang yang megah, Kepala Aulamo menunduk untuk menyambut Li Wu Yu dan Fuguang. Kepala Aulamo. Tiba-tiba, suara marah terdengar. Ketika Kepala Aulamo berbalik, dia melihat Kuyun berdiri tanpa daya di malam yang sepi dengan wajah pucat. Jejak rasa malu ada di wajah Kepala Aulamo ketika dia melihat Kuyun. Ketika Fuguang berbalik untuk melihat Kuyun, dia mengunci alisnya. Kepala Aulamo, bukankah kau mengatakan bahwa ada terlalu banyak pil di pavilion Lin Lang dan tidak perlu ada alkemis yang menetap di sana? Kuyun bertanya. Dia ingin memperjelas semuanya. Dia adalah tetua tamu di pavilion Lin Lang. Meskipun statusnya sebagai alkemis bintang dua adalah palsu, dia masih seorang alkemis bintang satu tingkat atas. Belum lagi dia telah bekerja sama dengan pavilion Lin Lang selama bertahun-tahun, jadi mengapa Kepala Aulamo tidak bisa memperbaiki keadaan alih-alih mempermalukannya? Karena kebohongannya yang terbongkar, Kepala Aulamo dengan malu-malu tersenyum, Tuan Kuyun, tolong jangan salah paham. Saya mengundang Tuan Fuguang untuk mengenang masa lalu, jadi tolong jangan terlalu banyak berpikir. Kau masih mencoba membohongiku. Aku mendengar apa yang kau katakan. Kuyun meraung. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Apa yang kau dengar? Fuguang menyela dan berteriak, Kuyun, kembalilah dan berlatilah karena kau belum cukup tinggi. Jangan mempermalukan Aulapil. Apa yang kamu inginkan? Kau ingin Kepala Aulamo mengatakan padamu bahwa kau adalah sampah yang bahkan tidak bisa menuliskan rune spiritual bintang dua. Kau, kau, pikiran Kuyun berdengung. Dia langsung jatuh ke dalam jurang ketika mendengar apa yang dikatakan Fuguang. Dia merasa sangat dipermalukan sampai-sampai dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Jaga sikapmu. Saya senior Anda. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Kau hanya menyempurnakan tiga pil awan petir karena keberuntungan. Aku memberitahumu dengan sopan untuk kembali ke Aulapil sekarang juga atau kau ingin aku menyuruhmu pergi. Fuguang benar-benar marah sekarang. Jadi bagaimana jika Kuyun tidak bisa menerimanya? Dari sudut pandang Fuguang, Kuyun hanya membuat hal-hal yang tidak masuk akal bagi Kepala Aulamo. Guru, tidak perlu kau marah. Beberapa orang memang keras kepala dan harus dimarahi, seperti muridnya. Mereka suka dipermalukan, jawab Liu Yue. Jalang, siapa yang kamu bicarakan? Lin Yun memarahi balik ketika dia bergegas mendekat. Mengangkat alisnya, Liu Yue mencibir, Aku secara alami membicarakanmu. Bukankah kamu dan tuanmu berperilaku sama? Wanmu suka dipermalukan dan kamu benar-benar menerima tantangan Ye Liu Yun. Aku akan melihat bagaimana kamu mati sebulan dari sekarang. Kakakku benar, kamu benar-benar menyebalkan, senyum Liu Yue. Kenapa kau tidak mengatakannya lagi jika kau punya nyali? Ini adalah ibu kota dan aku punya seratus cara berbeda untuk membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Wajah Liu Yue menjadi gelap. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk menghentikan Liu Yue melanjutkan. Melirik Liu Yue, dia berkata, Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kita akan tahu hasilnya satu bulan dari sekarang. Guru, ayo kita pergi. Kuyun merasa sedih. Melihat kepala alam mo, dia bertanya, Kepala alam mo, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah sampah? Sekarang mereka telah terasing, kepala alam mo tidak bisa diganggu untuk melanjutkan kepura-puran. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia menjawab, Kamu tidak benar-benar sampah, tapi kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Guru Kuyun. Saya akan jujur. Saya tidak berbohong ketika saya mengatakan bahwa Pavilion Lin Lang telah mengumpulkan sejumlah besar pil, tetapi saya membutuhkan reputasi Guru Fuguang untuk menjualnya. Jadi izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah reputasi Anda bernilai uang? Sambil menggertakkan giginya, Kuyun mengeluarkan token giyok dan melemparkannya. Karena itu masalahnya, maka saya akan berhenti sebagai tetua tamu Pavilion Lin Lang. Kepala alam mo terkejut sejenak sebelum dia tersenyum, Biarlah. Kami tidak kekurangan alkemis bintang dua dengan sumber daya keuangan kami. Tidak masalah, bahkan jika kau pergi. Anda bisa pergi sekarang. Dia mengambil token giyok dari tangan Kuyun dengan wajah dingin. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum, Tuan Fuguang, Nona Liu Yue, Jangan repot-repot dengan sampah. Tolong, masuklah ke dalam. Fuguang dan Liu Yue sama-sama terlihat sombong. Mereka bahkan tidak repot-repot melihat Kuyun dan melangkah masuk ke dalam Pavilion Lin Lang. Ketika mereka masuk, dua penjaga di pintu mengambil langkah maju, Pergilah. Jangan tinggal di luar Pavilion Lin Lang untuk mempengaruhi bisnis kami. Anjing yang patuh, Liu Yue menghina dengan dingin. Apakah kamu sedang merayu kematian? Salah satu penjaga mengulurkan tangannya. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia menatap kedua penjaga itu dengan dingin dan bertanya, Menarik. Apakah kalian berdua mencoba menyentuh kami, murid-murid Pavilion Pedang Ling Kiau, dengan mengandalkan pengaruh Pavilion Lin Lang? Wajah penjaga itu berubah saat jejak ketakutan muncul di matanya. Reputasi Pavilion Pedang Ling Kiau sangat luar biasa. Pada akhirnya, Pavilion Lin Lang hanyalah sebuah ruang perdagangan dan tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan empat sekte besar di Kekaisaran Kin Besar. Pavilion Pedang Ling Kiau memang kuat, tapi tolong jangan mempengaruhi bisnis kami. Jangan menghalangi kami. Kedua penjaga itu menjadi lebih sopan setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Siapa sih yang mau tinggal di tempat rusak ini? Li Wu Yu merasa tidak nyaman dengan bagaimana kedua penjaga itu berperilaku. Dia berbalik dan pergi, dengan Lin Yun dan Ku Yun mengikuti di belakang. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Ku Yun terlihat tertekan dan dia bertingkah seperti mayat berjalan. Apa yang terjadi malam ini sangat memukulnya. Rangkaian kejadian yang memalukan itu terlalu berat baginya dan dia tidak bisa melepaskannya. Kaka, aku tidak bisa membiarkan ini pergi. Sayangnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan wanita jalang itu sudah keterlaluan. Li Wu Yu mengutuk. Tentu saja ada cara, tapi lihat saja guru Ku Yun. Dengan penampilannya sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan meskipun aku punya rencana, jawab Lin Yun. Aku hanya seonggok sampah. Jadi mengapa aku penting dalam rencanamu? Ku Yun menertawakan dirinya sendiri. Itu benar. Kenapa kau tidak pergi dan mati saja? Lin Yun mendengus dengan sarkasma. Ku Yun tertegun saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Lin Yun akan mengucapkan kata-kata itu padanya. Dia segera melemparkan amarahnya dan menjawab, bahkan kau meremehkanku. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi. Jangan beri aku itu. Mata Lin Yun bersinar dengan sedikit kemarahan. Dia melanjutkan dengan dingin, kamu bahkan tidak bisa menahan keluhan sedikitpun. Karena kamu merasa sangat tidak nyaman, bukankah lebih baik kamu mati saja? Apakah ayahmu ingin kau menjadi seonggok sampah? Kemana perginya semua keberanian yang kau tunjukkan sebelumnya di ruang alkimia? Kata-kata Lin Yun membuat wajah Ku Yun memerah karena semua emosi yang terpendam. Tapi tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah kata-kata itu. Pada saat ini, Li Wu Yu menghela nafas, Tuan, jangan repot-repot berdebat. Keluhanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak. Kamu tidak tahu apa yang kami alami di hutan. Kakak memanjat keluar dari jurang untuk membunuh Wang Ning. Ku Yun tertegun sejenak saat mendengarnya. Sesaat kemudian, dia bereaksi, Kau benar-benar punya cara untuk menghadapi Fu Guang. Dia adalah seorang alkemis bintang dua senior. Reputasinya bahkan membentang dari Aulapil sampai ke ibu kota. Kenapa aku harus repot-repot berbohong? Mengapa kau tidak mengangkat kepalamu dan melihat di mana kita berada sekarang? Lin Yun menjawab. Ketika Ku Yun mengangkat kepalanya, dia berseru, pavilion wanbau yang tak terhitung jumlahnya. Pavilion linlang dan pavilion wanbau yang tak terhingga keduanya terletak di dua ujung jalan yang makmur ini. Ku Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kamu tidak memintaku menjadi tetua tamu di pavilion wanbau untuk menangani pavilion linlang, kan? Ada apa? Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai sampah? Tidak peduli apa, kamu masih seorang alkemis bintang satu yang asli. Jika kau merendahkan dirimu untuk bergabung sebagai tetua tamu, apa kau pikir mereka akan mengusirmu? Lin Yun menjawab dan berjalan menuju pavilion wanbau. Melihat ke arah pintu, Lin Yun berkata dengan lugas, tuanku adalah Ku Yun, seorang alkemis dari pavilion pedang Ling Kiao. Dia di sini untuk meminta posisi sebagai tetua tamu di pavilion wanbau. Guru Ku Yun. Siapa itu? Penjaga itu sedikit curiga saat melihat Lin Yun. Alkemis mana yang akan datang mengetuk pintu untuk menjadi tetua tamu akhir-akhir ini, terutama yang berasal dari pavilion pedang Ling Kiao. Tidak masalah jika kau belum pernah mendengar tentang dia. Tapi kau mengenali pedang langit token, kan? Lin Yun tersenyum dan berbalik. Ku Yun tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Mengambil satu langkah ke depan, dia menyerahkan token pedang langit. Tidak ada cara untuk memalsukan token yang dibuat oleh balai pil, juga tidak ada yang berani memalsukannya. Pavilion pedang Ling Kiao sangat terkenal, jadi ketika penjaga melihat token itu, wajahnya langsung dihiasi dengan senyuman, jadi ini Tuan Ku Yun. Silakan masuk. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Lin Yun. Segalanya akan berjalan lancar selama Ku Yun mau menurunkan statusnya untuk meminta. Mereka memasuki pavilion wanbau dan menunggu. Merasa sedikit bingung, Ku Yun bertanya, Lin Yun, apa yang kau rencanakan? Wan, apakah Anda tahu pil apa yang dikumpulkan oleh pavilion Lin Lang? Lin Yun bertanya alih-alih menjawab, mudah ditebak. Pil yang mereka kumpulkan bukanlah pil yang berharga. Mereka pasti mengumpulkan pil yang biasa digunakan, jawab Ku Yun. Apa itu? Li Wuyu tidak tahu apa-apa karena dia tidak pernah menggunakan pil. Pil siantian untuk alam siantian dan pil mendalam besar untuk alam bela diri yang mendalam. Dengan status pavilion Lin Lang, mereka pasti telah mengumpulkan pil mendalam besar, Ku Yun menjelaskan. Apa kau tahu berapa banyak yang telah mereka kumpulkan? Lin Yun mengangguk. Ku Yun tidak berbicara dan hanya mengangkat satu jari. Li Wuyu segera menjawab, seribu. Ku Yun menggelengkan kepalanya. Li Wuyu kemudian tersenyum dan memberikan jawaban percaya diri, 10 ribu. Salah. 100 ribu. Pengaruh kekaisaran Kin Besar membentang di seluruh kabupaten Kin Besar dan banyak elit berkumpul di sini. Mengingat ukuran pavilion Lin Lang, mereka akan, paling tidak, menyimpan 100 ribu jika mereka ingin menimbunnya. Jawaban Ku Yun membuat Li Wuyu terdiam. Kalau begitu kita akan membuatnya sehingga mereka tidak akan bisa menjual satupun. Mereka harus memohon belas kasihan pada kita. Kata Li Yun, menyebabkan Ku Yun dan Li Wuyu berbalik untuk menatapnya. Pada saat ini, Lin Yun terlihat mendominasi ketika dia membuat pernyataan itu. N. Bab 219 Rune Spiritual Awan-Awan. Pernyataan Lin Yun yang mendominasi membuat darah Ku Yun dan Li Wuyu mendidih. Merasa ingin sekali membalas dendam pada Li Uyue dan Fuguang, Li Wuyu bertanya, kakak, katakan saja padaku apa yang harus kulakukan. Tapi jelas, itu tidak realistis. Lin Yun menepuk pundak Li Wuyu dan tersenyum, kamu hanya perlu membantu. Kita masih harus mengandalkan guru Ku Yun untuk yang satu ini. Li Wuyu tidak meragukan kata-kata Lin Yun. Menoleh pada Ku Yun, dia tersenyum, guru, beritahu saya jika ada pekerjaan kotor. Aku akan siap sedia kapan saja. Kata-kata Li Wuyu membuat Ku Yun merasa malu. Kemudian, Lin Yun mengeluarkan pil mendalam besar dan bertanya, guru, ini adalah pil mendalam yang dimurnikan oleh Anda. Jika saya ingat dengan benar, itu hanya memiliki beberapa rune spiritual dasar yang tertulis di atasnya, bukan? Pil mendalam besar milik Ku hanya bisa dianggap rata-rata. Ini memiliki efek sekitar 50%. Ku Yun mengangguk. Kenapa 50%? Li Wuyu bingung. Selama proses pemurnian pil, sulit untuk menghindari hilangnya efek herbal tidak peduli seberapa terampilnya Anda. Biasanya, pil akan kehilangan sekitar 70% efeknya saat dimurnikan. Tapi Anda bisa mengandalkan tulisan rune spiritual untuk mengurangi hilangnya efek herbal, Ku Yun menjelaskan. Lin Yun secara alami memahami logika sederhana di balik alkimia setelah menghabiskan tiga hari di ruang alkimia bersama Ku Yun. Dia bertanya, bagaimana dengan pil mendalam yang dimurnikan oleh Fu Guang? 70%. Ku Yun menjawab dengan ekspresi serius. Itu sudah merupakan batas dari pil mendalam besar. Rune spiritual awan air yang dituliskan olehnya dapat mempertahankan 70% efek herbal. Secara alami, itu menimbulkan daya tarik yang besar bagi para kultifator di alam bela diri yang mendalam. Rune spiritual awan air. Apakah Anda tahu cara menulisnya? Lin Yun bertanya. Dia telah mencari rune spiritual yang tersedia di sutra hati Su Yue, tapi tidak ada rune spiritual awan air. Saya bisa menulisnya, tapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Kesulitan dari rune spiritual awan air dan rune spiritual fireklut memiliki tingkat yang sama. Kamu bisa dianggap sebagai alkemis bintang dua setelah kamu menguasainya, jawab Ku Yun dengan enggan. Fu Guang tidak hanya pandai dalam rune spiritual awan air, tapi dia juga memiliki pencapaian yang tinggi di dalamnya. Dalam hal rune spiritual awan air, tidak ada lebih dari tiga orang yang lebih baik darinya di ibu kota. Benarkah begitu? Lin Yun bertanya, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Ku Yun mengangguk. Menarik selembar kertas spiritual, dia mengeluarkan kuas rune spiritual yang baru dan mencelupkannya ke dalam tinta yang terbuat dari darah binatang iblis. Dia kemudian mengeluarkan sebatang batu giyok dan mulai menggambar di atas kertas dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, dahinya dipenuhi keringat. Rune spiritual dasar berantakan dan tidak mungkin untuk mengenalinya secara keseluruhan. Melihat contoh itu, Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berbicara, Biarkan aku mencoba. Ku Yun langsung merasa lega dan menyerahkan kuas rune spiritual dan strip giyok kepada Lin Yun. Menempatkan strip giyok di dahinya, jimat spiritual awan air muncul di benak Lin Yun. Itu dibangun dengan ribuan rune spiritual dasar. Rune spiritual awan air mungkin terasa tenang, tapi sebenarnya lebih rumit daripada fireklut spiritual rune berwarna ungu. Tidak heran Ku Yun tidak bisa menuliskannya. Lin Yun memejamkan matanya untuk mengingat setiap detail dari rune spiritual awan air. Saat dia membuka matanya, dia meletakkan kembali potongan batu giyok itu di atas meja. Ku Yun terkejut saat melihat pemandangan ini. Lin Yun menghafalnya hanya dengan sekilas. Rune spiritual awan-awan itu rumit. Transisi dari air ke awan saja sudah cukup sulit. Tetapi ketika dia melihat Lin Yun mengambil kuas, dia segera menahan nafas dan tidak berani berbicara. Lin Yun memasang ekspresi serius dan mulai menggambar rune spiritual dasar dengan kuas. Konsentrasi yang ditunjukkan oleh Lin Yun sangat indah. Di bawah goresannya yang kuat, rune spiritual dasar mulai terbentuk, mengalir dengan lancar. Dengan infus energi zaman, rune spiritual dasar dipenuhi dengan energi spiritual. Selesai. Lin Yun menyelesaikan pukulan terakhir dan menyelesaikan rune spiritual awan air. Rune itu tampak seperti kombinasi air dan awan. Wow, Li Woo Yu berseru. Bahkan Ku Yun tampak bersemangat. Dia menepuk pundak Li Woo Yu, jangan hanya berdiri di sana. Nyalakan api untuk memurnikan pil. Mereka berdua segera mulai bekerja. Ku Yun akan bertanggung jawab untuk memurnikan pil, sementara Li Woo Yu akan menangani pekerjaan lain-lain. Adapun Lin Yun, dia akan fokus pada penulisan rune spiritual saja. Mereka bertiga tidak bisa tidur nyenyak sehingga mereka benar-benar kelelahan. Tapi mereka sangat senang ketika mereka melihat 30 pil berkilauan di atas meja. Mengerucutkan bibirnya, Li Woo Yu bertanya, Tuan, menurut Anda berapa harga pil mendalam besar? Pil pendalaman besar biasa berharga 10 giok spiritual dan yang saya murnikan harus 30 giok spiritual. Sedangkan untuk Fuguang, harganya 100 giok spiritual. Fuguang menggaruk kepalanya. Pil Fuguang langsung berharga 10 kali lipat dari harganya, yang membuat Li Woo Yu terkejut. Tapi Lin Yun bereaksi dengan tenang. Lagi pula, bagaimana mungkin pil mendalam besar biasa dibandingkan dengan yang bertuliskan rune spiritual awan air? Belum lagi pil Fuguang sangat populer sehingga mereka akan langsung dikeluarkan. Melihat Lin Yun, Kuyun bertanya dengan hati-hati, Tuan kecil, menurutmu berapa harga yang pantas untuk pil mendalam besar? Bagaimana dengan 100 batu giok spiritual? Lin Yun bertanya dengan gugup. Dia memiliki harga diri sendiri dan dia yakin bahwa pil pendalaman agung miliknya tidak akan lebih buruk dari milik Fuguang. Bagaimanapun, dia akan merendahkan dirinya sendiri jika harganya lebih rendah dari Fuguang. Apakah itu pantas? Kuyun juga merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, akan memalukan jika dia tidak bisa menjualnya. Di sisi lain, Li Wu Yu mengalami keterkejutan yang sangat besar. Jika mereka benar-benar dijual, maka itu akan menjadi jumlah yang sangat besar yaitu 3.000 batu giok spiritual. Bahkan setelah membaginya dengan Myriad Treasure Pavilion, mereka masih akan mendapatkan sekitar 900 batu giok spiritual. Ini hanya pekerjaan satu malam. Jika ini berlanjut selama setengah bulan, Lin Yun akan mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Tapi bisakah pil ini benar-benar dijual dengan harga setinggi itu? Wan, bagaimana kabarmu dengan pemurnian pil? Sebuah suara terdengar. Itu adalah kepala Aula Wei, penanggung jawab Pavilion Wan Bao. Ketika mereka masuk, Kuyun menyerahkan sebuah botol porselen dan menjawab, 30 pil mendalam besar di sini. Adapun harganya, 100 giok spiritual untuk satu. Kau cukup efisien untuk memurnikan 30 pil mendalam besar dalam satu malam. Tunggu, berapa banyak yang kau katakan? Kepala Aula Wei terkejut. Apakah dia mendengarkan dengan benar? 100 batu giok spiritual untuk satu pil. Harga pil mendalam besar mungkin tinggi baru-baru ini, tetapi tidak setinggi ini. Sambil mengeraskan kulit kepalanya, Kuyun mengakuinya, itu benar. Kau tidak salah dengar. Oke, tapi Pavilion Wan Bao Miriat hanya bisa menjualnya dengan harga pasar jika tidak dijual. Kepala Aula Wei tersenyum, terlepas dari keraguan yang dia rasakan. Tentu saja, jawab Kuyun. Kepala Aula Wei tidak melanjutkan dan meninggalkan ruangan setelah memasang label. Tiba-tiba, Kuyun menoleh menatap Lin Yun, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidur. Lin Yun menjawab dengan tenang. Kita serahkan saja pada takdir. Mereka langsung tertidur di lantai karena kelelahan. Di Pavilion Lin Lang, Kepala Aula Mo mengadakan pertemuan dengan Liu Yue dan Fuguang, yang baru saja bangun. Sambil mengangkat cangkirnya, Kepala Aula Mo tersenyum, Tuan, apakah Anda beristirahat dengan baik? Tidak buruk, jawab Fuguang dengan santai. Kali ini, Pavilion Lin Lang telah menyimpan 300 ribu pil mendalam besar. Kami akan bergantung pada Anda untuk membantu kami menjualnya, Kepala Aula Mo tersenyum. Fuguang dengan bangga menjawab, Dengan reputasiku saja, Aku jamin kau akan menjualnya bahkan jika kau memiliki 1 juta di antaranya. Kepala Aula Mo sangat gembira. Dia menjawab, Kalau begitu, silakan menyepi selama 10 hari. Pavilion yang berkilauan akan mulai membangun momentum untuk Anda. 10 hari kemudian, Saya akan memastikan bahwa semua orang di ibu kota tahu bahwa Anda ada di sini. Fuguang menganggupkan kepalanya dalam diam. Dia sudah berpengalaman dengan adegan seperti ini sampai-sampai dia sudah mati rasa. N. Bab 220 pil memasuki pasar. Pavilion Wanbau di ibu kota memiliki 3 kepala Aula. Selain pil, mereka juga bertanggung jawab atas teknik, artefak, dan harta karun. Barang-barang yang ditemukan di 2 Aula pertama lebih mahal, Tetapi Aula yang menjual pil lebih populer. Bagaimanapun, ada batasan berapa banyak teknik budidaya yang bisa dipelajari seseorang Dan artefak yang mendalam dapat digunakan rata-rata selama beberapa dekade. Di sisi lain, pil dianggap sebagai bahan abis pakai sehari-hari bagi para kultifator. Bahkan jika mereka tidak digunakan untuk budidaya harian, Semua orang akan memilikinya untuk berjaga-jaga. Aula untuk pil didekorasi dengan megah, Dipenuhi dengan lampu-lampu cantik yang menerangi seluruh Aula. Di konter, banyak pil yang berbeda di pajang. Di mana saja dari puluhan ribu hingga jutaan orang akan muncul setiap hari. Aula itu sangat besar, dilengkapi dengan empat lantai untuk menampung orang banyak. Pada saat ini, sekelompok kultifator di alam bela diri mendalam melangkah ke Aula. Pemimpinnya adalah seorang pria tinggi dan kekar dengan pedang berat di punggungnya. Itu adalah tentara bayaran serigala darah. Mereka pasti mendapatkan panen besar dari gurun. Bagaimana mereka bisa gagal dengan Raja Serigala Feng Jue yang memimpin tim? Kelompok itu langsung dikenali begitu mereka masuk. Mereka berasal dari tentara bayaran serigala darah dan pemimpin mereka, Feng Jue, memiliki reputasi yang terkenal di ibu kota. Ada banyak elit yang berkumpul di Kabupaten Kin Besar. Ada juga banyak buronan yang bekerja untuk berbagai klan. Di antara mereka, beberapa yang lebih kuat akan membentuk tim untuk membentuk kelompok tentara bayaran. Itu adalah profesi yang menguntungkan meskipun angka kematiannya tinggi. Selama satu pesanan selesai, mereka akan dihargai dengan sejumlah besar batu giyok spiritual. Tentara bayaran serigala darah kebetulan adalah salah satu kelompok tentara bayaran yang lebih kuat. Mereka adalah pelanggan tetap kamar dagang. Setiap kali mereka memiliki panen besar, mereka akan datang untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Mereka membawa sejumlah besar pendapatan untuk kamar dagang. Di mana pil mendalam besar. Feng Jue mengerutkan kening sambil melihat sekeliling. Untuk beberapa alasan, ada kekurangan besar pil mendalam besar di kamar dagang. Dia hanya berhasil mendapatkan sekitar 100 dari mereka setelah mengunjungi beberapa kamar dagang. Itu hanya cukup untuk 10 orang untuk berkultivasi. Tapi tentara bayaran serigala darah memiliki hampir 100 anggota dan 100 pil mendalam besar tidak cukup untuk mereka. Pelayan yang melayaninya tersenyum, pil mendalam besar telah populer di pasaran baru-baru ini. Mereka hampir terjual abis saat diletakkan di konter. Kapten Feng Jue, Anda harus datang lebih awal besok. Semua orang dalam kelompok tentara bayaran tampak kecewa ketika mereka mendengar itu. Tapi saat Feng Jue melihat sekeliling, matanya tiba-tiba berbinar, apakah kau tidak punya beberapa di sana? 30 pil. Itu jumlah yang lumayan. Wajah pelayan itu sedikit berubah. Dia ingin menghentikan Feng Jue, tapi sudah terlambat. Feng Jue pergi untuk melihat 30 pil mendalam besar dan wajahnya berubah, 100 batu giok spiritual. Pavilion Wanbau Miriat benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis Anda. Pil mendalam besar hanya berharga rata-rata 10 giok spiritual, sedangkan yang lebih baik seharga 30 giok spiritual. He he. Kapten, pil mendalam besar ini telah berada di sini sepanjang hari dan tidak ada yang tertarik untuk membelinya sama sekali. Beberapa alkemis acak pasti serakah mencoba mencari seseorang untuk dimanfaatkan. Itu benar. Kapten, jangan jadi orang bodoh yang membelinya. Tentara bayaran lainnya tersenyum. Botol pil besar yang sangat besar ini telah menarik perhatian banyak orang dan mereka semua mengejek harganya yang konyol. Selain Tuan Fuguang, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani menjual pil mendalam besar dengan harga ini. Sebotol pil mendalam besar di sini saja bernilai 2 bulan pendapatan kami. Betapa kejamnya. Anggota tentara bayaran semuanya tidak senang ketika mereka melihat harganya. Batu giok spiritual berbeda dengan batu spiritual. Orang biasa-biasanya menggunakan batu spiritual sebagai mata uang mereka. Tetapi semua orang di Kabupaten Kin besar memiliki status bangsawan. Siapapun yang bisa memasuki pavilion Wanbaumiriat berada di alam siantian, jadi mereka secara alami menggunakan batu giok spiritual sebagai mata uang mereka. Bagaimanapun, giok spiritual adalah batu spiritual yang telah dimurnikan. Mereka dapat digunakan untuk berkultivasi, mengatur susunan, mempraktikkan alkimia, dan bahkan menempa artefak. Jadi 100 batu giok spiritual bukanlah jumlah yang sedikit. Pelayan yang bertanggung jawab untuk melayani kelompok itu tampak canggung. Tiba-tiba, Feng Jue bertanya, apakah kalian mendapatkan alkemis baru? Iya, dia tidak ada di sini sebelumnya dan hanya kepala Aula yang tahu identitasnya, jawab pelayan itu. Pada saat itu, dia memutuskan untuk memberi tahu Master Aula bagaimana harga konyol itu merusak reputasi mereka. Beri aku pil, kata Feng Jue. Apa? Tanya pelayan itu. Pelayan itu terkejut, mengira dia salah dengar. Namun, dia segera pulih dari keterkejutannya dan tersenyum, oke. Feng Jue dianggap sebagai tamu terhormat di banyak kamar dagang besar. Jadi mereka secara alami tidak perlu khawatir tentang reputasinya. Pelayan itu segera mengambil satu pil dan memberikannya kepada Feng Jue. Astaga! Apakah Feng Jue akan menjadi orang bodoh yang membelinya? Semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Jue benar-benar akan membeli pil mendalam yang sangat mahal. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Feng Jue melemparkan pil mendalam besar ke dalam mulutnya dan mulai memurnikannya. Aura tahap ke-6 dari alam bela diri mendalam secara bertahap menyebar. Kultivasinya dalam dan kuat dan tidak lebih lemah dari wangian dari pavilion pedang Lingqiao. Ketika efek obat yang melonjak menyebar di dalam tubuhnya, Feng Jue diam-diam dikejutkan oleh pil itu. Namun, itu masih tidak sebanding dengan 100 biok spiritual. Tetapi ketika Feng Jue berpikir bahwa dia telah selesai memurnikannya, gelombang kekuatan obat lain muncul dari kedalaman tubuhnya. Kekuatan obat terus meningkat, membuat Feng Jue terkejut. Efek obat meningkat menjadi 60%. Sebagai referensi, pil mendalam besar biasa hanya memiliki efek obat 30%, sementara yang lebih baik memiliki 50%. Namun, kekuatan obat tidak berhenti melonjak di tubuh Feng Jue dan naik menjadi 70%. Efeknya tidak berhenti sampai di situ dan terus meningkat. Feng Jue sangat gembira karena dia bisa merasakan sedikit peningkatan dalam kultivasinya setelah mengonsumsi pil mendalam besar. Selain itu, efek obatnya masih belum berakhir. Dia langsung tahu bahwa dia harus pergi sekarang juga atau orang-orang akan mulai menyadari perubahannya. Mengandalkan kultivasinya yang kuat, dia secara paksa menekan efek pengobatan pil pemecah mendalam besar. Tanpa ada perubahan pada ekspresinya, Feng Jue berbicara, lumayan. Tidak seburuk yang kubayangkan. Lagi pula, tidak mudah untuk membeli pil mendalam besar sekarang, jadi saya akan mengambil semua 30 pil. Kakak, anggota tentara bayaran segera berteriak. Di saat yang sama, semua orang di aula tercengang. Wow, alkemis yang memurnikannya benar-benar berhasil menemukan orang bodoh untuk membelinya. Permintaan untuk pil mendalam besar sangat tinggi akhir-akhir ini. Kapten Feng Jue mungkin memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk menemukan pil mendalam besar. Keributan terjadi di sekitarnya. Semua orang mengatakan betapa beruntungnya alkemis itu. Pada akhirnya, seseorang dari kelompok tentara bayaran mengeluarkan 3.000 batu giyok spiritual dengan enggan dan memberikannya kepada pelayan itu. Semua orang bilang Kapten Feng Jue itu murah hati. Saya dengan berani akan membuat pengecualian dan memberi Anda diskon 200 batu giyok spiritual. Pelayan itu dengan senang hati menjual 30 pil mendalam besar dan bahkan memberikan diskon. Bagaimanapun, setiap kamar dagang memiliki hak istimewa untuk mencoba dan memenangkan hati pelanggan terhormat. Pelayan itu, King Mei, merasa bahwa apa yang dia lakukan dibenarkan dan bahwa Feng Jue benar-benar berharga. Di sisi lain, Feng Jue tertawa dalam hati. Melihat senyum cerah di wajah pelayan itu, dia bertanya-tanya bagaimana penampilannya beberapa hari lagi. Tapi sebagai seseorang yang berpengalaman dalam hidup, dia mampu menjaga dirinya tetap tenang. Sambil mengangkat alisnya, dia berpura-pura senang dan menjawab, Bagus. Pavilion Wan Bao Miriat benar-benar layak untuk reputasinya. Karena kalian sudah memberikan diskon, maka saya akan kembali lagi besok. Tentu. Itu bagus. Kapten Feng Jue, harap ingat untuk menemui saya lagi besok. King Mei tersenyum ceria. Setelah kelompok tentara bayaran pergi, senyum di wajah Feng Jue menghilang. Dia bergumam, cepatlah. Semua orang di kelompok tentara bayaran bingung. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres dengan kapten mereka. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun dan dengan cepat mengikuti Feng Jue ke gang terpencil. Saat mereka masuk, Feng Jue tidak bisa lagi menekan efek obat pil pemecah mendalam besar. Auranya mulai meningkat dan rambutnya berkibar tertiup angin. Ledakan auranya saja sudah membuat dua orang yang berdiri di sampingnya menjauh. Kapten. Tanya mereka. Feng Jue mengabaikan mereka dan fokus pada pemurnian pil. Setelah sekian lama, Feng Jue akhirnya membuka matanya dan ada cahaya terang di dalamnya. Dia bisa merasakan sedikit peningkatan dalam kultifasinya dalam waktu singkat itu. Hal ini membuat para anggota kelompok tercengang. Hahaha. Feng Jue mulai tertawa terbahak-bahak. Merasa senang, dia berteriak, bagus. Rasanya luar biasa. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya dengan hati-hati, Kapten, Anda menghabiskan 3.000 giok spiritual sekaligus. Apa yang akan kita lakukan pada upacara pembukaan pil guru Fuguang 10 hari dari sekarang? Periblis dengan dia. Kalian bertiga akan mengambil salah satu dari pil pendalaman yang lebih besar ini. Jaga efek pengobatannya untuk dirimu sendiri. Ini sangat rahasia. Feng Jue berkata dengan suara yang dalam. Keesokan paginya, mata King Mei berbinar saat melihat Feng Jue. Berjalan ke arahnya, Feng Jue tersenyum, Nona King Mei, saya di sini seperti yang dijanjikan. King Mei terkejut sejenak sebelum dia tersenyum, Kapten Feng Jue, silakan masuk. Selama 3 hari berturut-turut, Feng Jue datang setiap hari dan membeli semua pil mendalam yang sangat mahal, yang mengejutkan semua orang. Semua orang bertanya-tanya apakah Feng Jue mencoba mengosongkan kekayaan tentara bayaran serigala darah. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres ketika Feng Jue datang lagi di hari keempat, tapi mereka tidak tahu kenapa. Ketika Feng Jue datang ke konter kali ini ketika dia menyadari bahwa kepala Aula Wei memegang sebotol pil, Kapten Feng Jue, Anda di sini untuk pil mendalam besar lagi. Kepala Aula Wei menatap Feng Jue dengan mata menyipit dan senyum cerah. Di sisi lain, mata Feng Jue terpaku pada botol. Kepala Aula Wei adalah orang yang bertanggung jawab atas Aula ini dan jarang sekali dia ada. Tetapi ketika Feng Jue melihat kepala Aula Wei, dia langsung tahu bahwa keberuntungannya telah habis. Sepertinya kepala Aula Wei telah menemukan rahasia pil ini. Feng Jue tersenyum. Tapi kepala Aula Wei memasang ekspresi aneh saat mendengar apa yang dikatakan Feng Jue. Dia tidak tahu rahasia apa yang dibicarakan Feng Jue. Dia hanya berpikir bahwa aneh jika pil mendalam yang begitu mahal terjual habis dalam tiga hari berturut-turut. Alasan kemunculannya adalah untuk melihat siapa yang membeli pil tersebut. Rahasia apa? Tanya kepala Aula Wei. Feng Jue tertegun sejenak sebelum dia bertanya, Sebagai Master Aula, tidakkah Anda tahu bahwa pil mendalam besar ini memiliki efek pengobatan 90%? Seluruh Aula menjadi hening saat Feng Jue mengatakan itu. Kepala Aula Wei langsung merasakan pikirannya meledak dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Feng Jue tersenyum pahit saat mendengarnya karena dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi sekarang sudah sampai pada titik ini, dia tidak lagi menyembunyikannya dan menjawab, Setiap pil di dalam botol pil mendalam besar ini memiliki efek pengobatan 90%. Tepat setelah dia berbicara, dia melepaskan auranya, yang menyebabkan angin kencang di Aula. Tahap ketujuh dari alam bela diri mendalam. Seru seseorang. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. N Terima kasih telah menonton!